Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa proyek Kota Baru Meikarta di Cikarang, Jawa Barat terus dikebut dan sudah memasuki tahap konstruksi kawasan ini diprediksi akan menjadi jantung perekonomian baru Indonesia. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya telah terhubung bersama kami reporter Nori Utari serta juru kamera Andini Anissa dari Cikarang, Jawa Barat. Ya Nori, bagaimana proses perkembangan pembangunan Meikarta sejauh ini? Ya Yasi, progres pengerjaan dari pembangunan Meikarta di Lipo, Cikarang, Jawa Barat masih terus dikerjakan. Yasi bisa melihat saat ini di belakang saya, ini adalah kondisi terkini di kawasan Meikarta, Lipo, Cikarang, Jawa Barat di mana saat ini sejumlah alat berat dan kren sudah dikerahkan untuk membangun yaitu apartemen dan gedung perkantoran di kawasan Meikarta. Pengerjaan dari pembangunan apartemen dan gedung perkantoran ini dilakukan 24 jam non-stop untuk bisa mencapai target pengerjaan yang selesai pada tahun 2018. Nantinya ditargetkan pada akhir tahun 2018, sejumlah apartemen yang sudah dibangun pada tahap pertama ini akan bisa ditempati oleh pemiliknya. Diiringi juga dengan dioperasikannya sejumlah gedung perkantoran di kawasan Meikarta ini sehingga sejumlah kegiatan perdagangan, bisnis, investasi bisa mulai beralih dan berpusat di kawasan Meikarta, Lipo, Cikarang, Jawa Barat. Selain pembangunan dari apartemen yang saat ini masuki tahap pembuatan yaitu fondasi dan konstruksi, di samping itu juga terlihat salah satu pembangunan yang memiliki progres yang signifikan adalah Central Park. Central Park ini adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh Lipo Group di kawasan Meikarta ini. Taman Central Park ini memiliki luas mencapai 100 hektare. Saat ini jika Yasi berkunjung ke kawasan Meikarta, pembangunan dari Central Park ini sudah mencapai 70% dan saat ini telah masuki tahap finishing dan direncanakan pada akhir tahun 2017 Central Park ini sudah bisa dikunjungi oleh masyarakat untuk berolahraga ataupun refreshing untuk melihat berbagai pandangan yang ada di Central Park ini karena di Central Park ini juga dilengkapi oleh berbagai fasilitas mulai dari taman, lalu juga ada jogging track dan juga ada ratusan pohon khas Indonesia seperti ada pohon balibuong dan juga pohon jati yang tersebar di Central Park ini termasuk juga ada danau dengan panjang mencapai 200 meter yang nantinya danau tersebut juga akan dilengkapi kapal-kapal kecil sehingga masyarakat yang bermain di Central Park ini juga bisa menaiki kapal tersebut dan berkeliling di Central Park yang luasnya mencapai 100 hektare ini dan selain itu juga di Central Park ini Yasi juga dilengkapi yaitu parkiran tempatnya di belakang saya ini jalan yang sudah diaspal nanti ini diperuntukkan yaitu untuk parkir mobil dan motor bagi masyarakat yang berkunjung di Central Park ini sehingga di Central Park ini bisa menampung ribuan masyarakat yang ingin berkunjung ke kawasan Mekarta ini dan pembangunan Central Park sendiri Yasi ini merupakan apresiasi dari Lipo Group kepada publik untuk memberikan yaitu lahan terbuka hijau yang bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar dan diketahui juga berbagai progres pembangunan lainnya dari Mekarta juga terus dikerjakan oleh Lipo Group diketahui bahwa proyek pembangunan Mekarta ini adalah megaproyek Lipo Group dengan nilai investasi mencapai 278 triliun rupiah selain Central Park nantinya juga ada fasilitas lain yang akan dibuat atau diberikan Lipo Group di kawasan Mekarta ini salah satunya adalah sektor infrastruktur yang juga sedang dibangun oleh pemerintah pusat dan juga swasta seperti ada Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Pelabuhan Patimban Bandar Udara Kertajati dan Jalan Layang di atas Tol Jakarta-Cikampek sehingga nantinya bisa mempermudah mobilitas masyarakat yang ingin melakukan perdagangan investasi dan juga yang ingin memang memilih kawasan Mekarta ini sebagai kawasan untuk tempat tinggal mereka dan diketahui juga sebelumnya CEO dari Lipo Group yaitu James Riyadi yang memproyeksikan bahwa kedepannya Mekarta ini bisa menjadi salah satu pusat perekonomian terbesar di Indonesia dan juga Asia Tenggara mengingat Mekarta ini memang berada di posisi yang strategis yaitu berada di tengah-tengah 6 kawasan industri yang berada di Cikarang, Jawa Barat tidak hanya itu saja ya sih jika nantinya seluruh gedung-gedung perkantoran, supermarket dan juga apartemen sudah dibangun di sini tentunya kehadiran Mekarta ini juga diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat di wilayah Jawa Barat seperti di Bekasi, Cikarang, Cirebon dan lainnya karena memang banyak sekali nantinya kebutuhan akan lapangan pekerjaan di sini dan tentunya juga bisa menekan angka pengangguran di Jawa Barat karena berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik sampai bulan Agustus 2016 angka pengangguran di Jawa Barat angkanya mencapai 1.873.861 orang diiringi juga dengan tingkat pengangguran terbuka yang angkanya mencapai 8,89% tentunya diharapkan dengan adanya Mekarta ini juga bisa membantu Provinsi Jawa Barat untuk bisa menekan angka pengangguran dan juga membuka lapangan pekerjaan yang luas dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar Ya sih Ya Naori tampak jelas di studio memang sudah sangat terencana fasilitas yang direncanakan juga sudah luar biasa fondasi juga sudah bagus sekali ya sudah progresnya sangat cepat dan juga tadi Anda sebutkan bahwa adanya penyerapan tenaga kerja dengan hadirnya Mekarta di sana luar biasa dan selanjutnya nih bagaimana berikutnya ketika ini sejak pertama kali ditawarkan bagaimana animo masyarakat untuk memiliki hunian di Mekarta Naori Ya ya sih animo masyarakat untuk menyambut kehadiran kawasan Mekarta ini sangatlah baik hal ini terlihat pada saat Grand Launching pada tanggal 13 Mei lalu dimana ada total 16.800 unit apartemen yang sudah terjual atau terbeli oleh masyarakat untuk bisa membeli hunian apartemen di kawasan Mekarta ini bahkan pembelian 16.800 unit yang dilakukan hanya dalam satu hari juga sudah mendapatkan rekor muri sebagai penjualan unit apartemen terbanyak di Indonesia tidak hanya itu saja ya sih bahwa tercatat sampai bulan Agustus awal bulan Agustus ini sudah ada lebih 200an ribu unit lagi yang sudah terjual itu artinya memang animo masyarakat terhadap Mekarta ini sangatlah besar banyak masyarakat yang memproyeksikan bahwa kawasan Mekarta ini akan menjadi salah satu kota modern terbaru di wilayah Indonesia dan untuk bisa menjawab keinginan masyarakat terhadap kebutuhan perumahan maka Lipo Group melalui Mekarta ini akan terus menawarkan berbagai hunian apartemen dengan harga yang sangat terjangkau untuk bisa mempermudah masyarakat mendapatkan hunian di kawasan yang strategis dengan juga dengan harga yang sangat terjangkau mengingat saat ini masih ada defisit perumahan rakyat Indonesia sehingga Lipo Group berharap dengan ananya Mekarta ini juga bisa menekan angka defisit perumahan di Indonesia ya, ya sih selamat menikmati!